Bursa saham Asia Pasifik Kamis juga cenderung meningkat melanjutkan tren kenaikan indeks acuan pada bursa Wall Street yang kuat. Anggota Parlemen Amerika Serikat mengesahkan paket bantuan virus Corona, 1,9 triliun dolar Amerika Serikat, yang diikuti penanda tanganan resmi dari Presiden Biden, membuat mayoritas bursa Asia menguat. Nikkei di Jepang naik 0,6% setelah pasar Jepang dalam beberapa sesi terakhir terus berjuang untuk mempertahankan kenaikan. Di Korea Selatan, Kospi ditutup melonjak 1,88%, didukung oleh kenaikan harga saham sektor teknologi. Saham Samsung di Korea Selatan melompat 1,48%, kemudian juga pemirsa ada LG Electronics melejit 4,21%. Kita beralih ke Hang Seng, Hong Kong yang naik 1,18%, di mana saham China Daratan menguat karena otoritas di Beijing menetapkan target PDB yang relatif rendah dan mengisyaratkan pergeseran dari langkah-langkah yang dirancang untuk menjaga ekonomi tetap bertahan. Sementara itu, kita beralih ke komunitas di mana harga minyak selama jam perdagangan Asia pada Kamis bergerak terus menguat, melanjutkan pemulihan sehari sebelumnya. Harga minyak mentah seperti WTI naik 0,76% menjadi $64,93 USD per barrel. Patokan global yaitu Brent naik 0,71%, kisaran $68,38 USD per barrel. Pergerakan harga minyak terjadi meskipun terjadi lonjakan yang cukup besar dalam persediaan minyak mentah Amerika Serikat setelah badai musim dingin bulan lalu di Texas. Beberapa analis mengatakan kenaikan minyak semalam datang setelah stok bensin di Amerika Serikat turun tajam pada pekan lalu. Berikut ini pemirsa penutupan dari bursa Amerika, maksud kami bursa Asia, dan Asia yang sudah dibuka pada pagi hari ini adalah Jepang, di mana mengalami penguatan 0,26%, 29.287, Kospi Korea Selatan dibuka menguat 1,07%, 3.046, Hang Seng penutupan seperti yang sudah disampaikan tadi menguat 0,84%, Seretime Singapura juga menguat 0,85%. Dari dalam negeri pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup menguat pada perdagangan Rabu sebelum libur ya, naik 1,05% ke posisi 6.264, asing mencatatkan netbuy di regular market masih sekitar 79,4 miliar rupiah.